Apakah Anda tahu, ternyata banyak perwira tinggi angkatan bersenjata Nazi Jerman menerima suap dalam jumlah besar, baik dalam bentuk uang tunai, perkebunan, maupun pembebasan pajak sebagai imbalan atas kesetiaan mereka pada nazisme. Salah satunya petinggi militer yang menerima suap adalah Wilhelm Ritter von Leib. Dalam konten kali ini, kita akan membahas tentang Wilhelm Ritter von Leib yang memiliki gelar bangsawan tersebut, serta bagaimana dengan perannya dalam Perang Dunia II dan akhir hidupnya. Semoga Anda bisa menonton video ini sampai akhir. Jika terdapat pertanyaan atau saran, silakan komentar di bawah video dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Leib lahir pada tahun 1876 di Landsberg, Amlet dan diberi nama Wilhelm Joseph Franz Leib dari keluarga Katolik Roma. Pada zaman itu, rakyat Jerman sangat terobsesi untuk berkarir di bidang militer. Ayah Leib juga seorang perwira, dia berharap Leib juga bisa menjadi seorang perwira. Sebab itu, pada usia 19 tahun, Leib bergabung dengan militer kerajaan Bavaria. Sekitar tahun 1907 dan 1913, dia menempuh pendidikan di Akademi Perang Bavaria, tapi sebelum itu Leib pernah ditugaskan ke luar negeri yang jauh di belahan bumi. Negara itu adalah negara tirai bambu, China yang pada saat itu sedang terjadi pemerontakan petinju. Petinju di sini sebenarnya adalah kelompok pemerontak yang dibentuk oleh rakyat China yang jago kung fu dalam upaya melawan kekuasaan asing di sektor perdagangan, politik, agama, dan teknologi. Aksi mereka pun sangat lucu, yaitu melawan tentara barat yang memiliki senjata api dengan darah daging mereka. Setelah Perang Dunia I meletus, Leib kembali bergabung dalam tentara Bavaria dan ditugaskan di front timur dalam kampanye Serbia. Disitulah terjadi perubahan status yang sangat signifikan pada Leib. Atas jasa yang dirai, Leib mendapatkan anugerah ksatria militer Max Joseph, yang merupakan anugerah militer tertinggi dari kerajaan Bavaria pada tahun 1915. Perwira yang menerima penghargaan ini akan secara otomatis diangkat menjadi bangsawan yang dimuliakan dan mendapatkan gelar Ritter von pada nama keluarganya. Dari situlah status Leib berubah dari keluarga militer menjadi keluarga bangsawan dan namanya berubah menjadi Wilhelm Joseph Franz Ritter von Leib atau disingkat Wilhelm Ritter von Leib. Setelah Perang Dunia I berakhir, tentu saja Leib yang berjasa dan mendapat gelar bangsawan ini terus bertugas dalam militer yang pada saat itu sudah menjadi negara Republik Weimar. Sebagai bangsawan, Leib sempat memandang rendah pada Hitler yang berlatar belakang sebagai kopral dari Bohemia ini. Pada suatu kali, Leib mendengar Adolf Hitler berpidato di hadapan para perwira senior tentara Jerman pada 23 Januari 1933. Leib pernah mencibir. Seorang pengusaha yang barang dagangannya bagus, tidak perlu mendorongnya dengan nada paling keras dari pembawa pasar. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi perkembangan karir Leib dalam militer. Pada Juli 1938, Leib ditunjuk menjadi Komando Angkatan Darat ke-12 dalam upaya mengambil bagian dalam pendudukan Sudetenland yang merupakan bagian dari Cekosloakia. Pada musim panas 1939, Leib menjadi Komando Grup Angkatan Darat C dan dipromosikan menjadi kolonel jenderal pada 1 November 1939. Leib diberi penghargaan berupa salib ksatria dari salib besi. Tentu saja, ini adalah trik dari Hitler untuk menyemangatkan para jenderal sebelum Perang Dunia II dimulai. Leib adalah perwira yang menentang untuk menyerang Perancis melalui negara-negara kecil seperti Belgia yang bersifat netral pada awal Perang Dunia II. Dia pernah berkata, Oleh sebab itu, Leib ditugaskan untuk menghabisi sisa kekuatan Perancis yang berpangkal di garis Maginot, setelah Gudrian dan lainnya berhasil menerobos hutan Ardennes. Leib pun berhasil menerobos garis Maginot dan dipromosikan menjadi Marskal Lapangan saat upacara Marskal Lapangan pada tahun 1940. Pada awal Perang Dunia II, Leib adalah jenderal tertua kedua yang berusia 63 tahun, setelah Gerd von Rundstedt yang berusia 64 tahun. Ini adalah foto yang diambil pada saat upacara Marskal Lapangan pada tahun 1940. Sebenarnya pada tahun 1937, Leib sudah pernah berkata bahwa Jerman tidak dapat menaklukkan Uni Soviet dalam kondisi Perang Dua Front. Dalam operasi Barbarossa pada tahun 1941, Leib adalah komando grup Angkatan Darat Utara untuk menginvasi negara-negara Baltik dan merebut Leningrat yang sekarang bernama St. Petersburg. Setelah tentara menguasai negara-negara Laut Baltik, pasukan SS pun segera melakukan pemusnahan terhadap kaum Yahudi di sana. Saat itu, seorang komandan area belakang memberitahu Leib tentang kelakuan sebuah unit khusus dari pasukan SS yang bernama Insatsupen tersebut, Leib hanya menulis dalam catatan hariannya, apa yang bisa dilakukan hanyalah menjauh dari mereka, mungkin mengeliminasi mereka lebih manusiawi. Pada awal Juli, Aju dan Hitler yang bernama Rudolf Semun pernah mengunjungi markas grup Angkatan Darat Utara dan melakukan pembayaran rahasia di luar hukum dan berkata pada Leib bahwa tentara tidak boleh menyibukkan diri dengan masalah politik. Leib pun menerima dana sebesar 250 ribu reitsmark sebagai kado ulang tahunnya. Selanjutnya, Leib berpartisipasi dalam pertempuran yang sangat berdarah di Leningrat. Pada saat itu, pasukan Jerman memang berhasil mengepung kota Leningrat, tetapi tidak sepenuhnya menguasai kota tersebut. Dalam pengepungan yang berlangsung lama, jalur pemasok sandang pangan juga dipotong pasukan Jerman. Dalam pengepungan selama 2 setengah tahun ini, menyebabkan kehancuran terbesar dan korban jiwa terbesar yang pernah diketahui di kota modern ini. Seorang gadis yang bernama Tatiana Nikolaevna Saviceva menulis pada catatan hariannya bahwa nenek, kakak, dan paman lainnya semua meninggal karena distrofi progresif tak lama setelah pengepungan. Catatan ini pun kemudian digunakan oleh penuntutan di Persidangan Nuremberg. Pada tanggal 15 Desember 1941, saat jalur tengah penyerangan gagal mengambil kota Moskow, Leib menarik pasukannya ke sungai Volhof tanpa izin dari komando tertinggi Angkatan Darat. Hal ini membuat Hitler sangat murka. Pada tanggal 15 Januari 1942, Leib pernah terang-terangan meminta Hitler untuk memberikan kebebasan penuh kepadanya dalam komando atau mencopot dia dari jabatannya. Tanpa ragu, Hitler langsung menyuruh Kutschler mengambil alih komando grup Angkatan Darat Utara. Leib pun dimasukkan ke dalam daftar tentara pensiun yang akan mengakhiri masa tugasnya pada 18 Januari 1942. Saat Leib belum mendapat tugas baru, dia pernah mencari Hans Lammer siang saat itu sebagai ahli hukum Nazi Jerman. Leib berkata bahwa dia menginginkan sebuah lahan di pedesaan. Hitler pun memberikannya sebuah lahan yang berlokasi di Seestet-Ten. Menurut Paul Giesler, pemimpin partai Nazi regional, nilai lahan itu diperkirakan minimal 660 ribu rex marks. Begitulah parahnya budaya swap yang terjadi pada masa itu, terutama kepada petinggi militer, demi mendapat kesetiaan mereka. Pada 2 Mei 1945, Leib ditangkap oleh pasukan Amerika. Leib diadili oleh pengadilan perang di Nuremberg dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Seorang pengacara Leib berkata bahwa Leib tidak tahu apa-apa tentang aktivitas pasukan SS di wilayah komandonya. Bagaimanapun juga, dia tidak memiliki jurisdiksi untuk menghentikan mereka. Pada saat menyampaikan pernyataan penutup atas nama terdakwa, dia berkata, Belum ada tentara di seluruh dunia yang harus bertempur di bawah beban dan tragedi seperti itu. Pernyataannya menunjukkan narasi victimisasi yang lazim di Jerman Barat pada 1950-an dan 1960-an. Namun, Leib tetap dijatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun di penjara Amerika. Setelah Leib dibebaskan, dia kembali ke tanah airnya di Hohanskangau, Bavaria. Dia meninggal karena serangan jantung pada tahun 1956 di Fusen dan dimakamkan di Solnwald Friedhof pada tanggal 29 April 1956. Begitulah awal dan akhir dari Wilhelm Ritter von Leib. Bagaimana menurut pendapat Anda terkait skema swap dalam politik dan militer nasi Jerman? Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.